Don! Pasagi! Pasagi! Asari! Sorya geton! Yo yo guys, kembali lagi di channel Zildan Dan kali ini kita bakal membahas lagi tentang champion Dan ini adalah part yang kelima atau part yang terakhir Untuk hari ini kita bakal membahas dari Twisted Fate Sampai ke yang terakhir itu Ziggs Oke, itu untuk semua championnya BTW aku dapet komen dari player lol Dia bilang bahwa beberapa skill champion tidak sama dengan versi yang di BC Aku udah tau ya, BTW kalian gak komen gitu Aku udah tau ya Aku juga pemain lol bro Aku juga ngeliat videonya Riot Paladin Di part 1 kan juga aku udah bilang Kalau Ace ultinya bisa dikontrol Itu contoh satu yang berbeda Jadi tolong player lol PC Tolong ya Jangan so tau semua Dan tolong Kalian juga jangan komen ngeremehin player pindahan Ataupun newbie lainnya Yang terus-terusan tanya gitu Wajar mereka tanya karena emang mereka gak tau Jadi Please untuk player lol PC Kalau tujuan komen kalian negatif Mending gak usah komen deh Oke kita mulai yang pertama adalah Twisted Fate Disini difficulty nya 2 Dan dia berada di posisi mid Untuk style nya dia lebih ke ability power Karena damage nya magic Untuk skill satunya adalah wild card Jadi dia melempar kartu ke 3 arah gitu Seperti ini Dan begitu saja gak ada penjelasan lebih lanjut Skill keduanya Untuk skill keduanya disini adalah mengambil kartu Nah seperti itu misalnya biru Dan setiap kartu itu memiliki efek yang berbeda-beda Nah itu merah Lalu yang terakhir adalah kuning Itu dia Jadi apa perbedaan efeknya disini Misal biru Nah disitu kalian menambahkan mana Kalau kalian pake yang biru Memulihkan mana gitu Dan kalau merah Dapet tambahan damage ya Dan juga ngasih slow Kalau yang kuning Dia ngasih stone Oke gitu Untuk memilih kartunya Kalian harus pencet ulang skill nya ya guys Jadi pencet sekali itu kan dia ngaca Abis kalian ketemu kartu yang kalian pilih Pencet sekali lagi Jadi dia berhenti Dan untuk skill 3 nya disini adalah pasif ya Oke itu dia Jadi setiap kali 4 serangan Dia mengumpulkan stack deck Dimana itu bakal memberikan damage Tambahan Dan di pasif ini juga ngasih twisted fight attack speed gitu ya Untuk ultimate nya disini destiny Jadi bisa melihat target manapun Casting keduanya dia bisa teleport Dalam jarak tertentu aja ya Gak terlalu jauh sih Nah gitu Kalau untuk vision nya Kena 1 map Kalau teleport nya dia Cuma beberapa Ya lumayan lah ya jaraknya lah ya Dan untuk pasif nya disini Bagi kalian yang pinter melakukan creeping Jadi Bagus banget Karena Kalau kalian bisa membunuh unit Ini dia dapat bonus tambahan gold Setiap kali Membunuh unit gitu ya Misal gini Nah gitu Jadi dia dapat tambahan gold gitu ya Dan itu aca Nambahnya dari 1 sampai 6 Selanjutnya adalah fein Dan dia difficulty nya 2 Style nya physical Damage nya physical Untuk skill 1 nya disini tumble Dan setiap kali dia menggunakan tumble Maka serangan berikutnya akan mendapatkan Damage tambahan gitu ya Dimangkan tumble Dan serangan berikutnya Dapat damage tambahan Seperti itu Untuk skill pasif nya disini Silverbolt Jadi dia punya efek stacking gitu Maksudnya pas nyerang musuh Ada stack nya Kalau sampai 3 kali Maka kalian akan memberikan bonus Percentage health damage Seperti ini 1 2 3 Nah pecah seperti itu Dan serangan ketiganya itu Menghasilkan Percentage damage Gak bisa dikurang ya Dan disini silverbolt Nanti kalau di Versi mobile Dia bisa diaktifkan juga Gak cuma skill pasif gitu Dan aktif skill nya nanti Nambah attack speed Untuk 3 serangan berikutnya Nah ini dia yang kenapa Aku bilang tadi di awal Para player lol pc Tolong Gak usah shot away Aku juga tau Kalau skill di mobile nya Nanti ada yang beda Misalnya yang ini Feint nya Kalau di mobile nanti bisa Jadi skill aktif Kalau di pc Gak bisa Untuk skill 3 nya disini Adalah condemn Jadi feint melemparkan musuhnya Gitu Kalau dia mengenai tembok Maka musuhnya akan terkena stun Seperti ini Nah gitu Ditembak Terus mental Kalau kena tembok Kena stun Untuk ultimate nya disini Adalah final hour Dia dapet bonus Damage Dari ultimate nya Dan juga Efek setiap kali Dia menggunakan skill 1 Maka dia akan menjadi Invisible Gak kelihat oleh musuh Gitu ya Ini dia Nah seperti itu Oke Setiap kali tumble Nah itu kan gak kelihatan guys Dia jadi invisible Nah untuk pasif nya disini Knight Hunter Dimana feint akan mendapatkan Tambahan movement speed Ketika Mengarah ke musuh Gitu ya Kalau jana kan Buat temennya Kalau soraka Buat dirinya sendiri Ke temen Kalau feint Dia nambah movement speed Untuk dirinya Kalau mengarah ke musuh Nah gitu bedanya Selanjutnya adalah Vi Disini dia Difficulty nya 1 Damage nya physical Untuk skill 1 nya seperti ini Jadi dia menghimpul Lalu Ya Memukul ke depan gitu ya Charging ke depan ya Kalau dia full Damage nya lebih sakit Tapi kalau Gak full ya Gak terlalu sakit guys Untuk skill keduanya Disini sebenarnya pasif guys Tapi kalau di versi mobile nya Nanti bisa aktif Aku juga kurang tau Karena gak ada bocorannya 5 feint tadi Yang ada bocorannya Disini setiap kali Hit ketiga Vi mengurangi armor Dari musuhnya Dan menambahkan Bonus attack damage Dan juga dia mendapatkan Bonus attack speed Untuk diri sendiri Untuk skill ketiganya Seperti ini Oke Jadi seperti itu Nah Jika skill ini diaktifkan Maka Serangan berikutnya Akan menimbulkan Bonus damage Dan area belakangnya Bakal terkena Damage juga Dan untuk ultimate nya Seperti ini Assault and battery Jadi ketika Vi dia Mengincar Seseorang Maka siapapun Yang di jalannya Bakalan Menyingkir Disingkirkan Dan bakal ngejar Sampai kemanapun Walaupun pake flash Pake Teleport Recall Itu bakal dikejar guys Beneran Sampai ketemu ya Tapi kalian jangan Melakukan ini Kalau musuh sedang Recall Karena itu Bahaya banget Hey What happened Dan disini Untuk pasifnya Adalah Blast shield Oke Jadi seperti itu Vi disini punya Shield BTW Kalau dia Melakukan Serangan Kepada musuh Dapet shield gitu Tapi kalau dia Nggak nyerang musuh Maka Shieldnya ini Dihimpun gitu Disimpen Jadi bakal muncul Kalau dia Nyerang musuh Ada cooldownnya BTW ya And selanjutnya Adalah YANTONG Sorry Yasuo Unforgiven Disini Yasuo Punya difficulty Maksimal Dimana dia Susah banget Untuk dipakai Aku saranin Kalian Jangan pake Champion ini Kalau masih Newbie Apalagi Player pindahannya Bahkan mungkin Player dari LOL PC Pun Kesulitan Untuk pake Yasuo Mungkin Kalau di mobile Jadi dia Sulit gitu Kalau emang Kalian bisa Pake Menguasai Bakalan Overpower Tapi kalau Emang Gak bisa Bakal Jadi Beban Team Dan Kalau kalian Bertanya Bang Kalau tengah Tengahnya Bisa Gak Gitu Agak Bisa Agak Bisa Make Gitu Gak 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 Tau Aku Pengalaman Gitu Ya Ini Ntar Player Yasuo Comment Di bawah Ini Ngamuk Ngamuk Semua Gue Yakin Dia Demainnya Physical Nah Untuk Skill Satunya Disini Steel Tempest Jadi Ketika Dia Pake Skill Ini Dia Nusuk Kedepan Gitu Dan Kalau Di Casting Sampai Tiga Kali Casting Yang Ketiga Itu Ngeluarin Angin Dan Kalau Dia Dikombinasikan Dengan Skill Tiga Maka Casting Dari Skill Satu Ini Berbentuk Area Lingkaran Gitu Ya Seperti Ini Oke Itu Satu Kedua Dan Terakhir Angin Nah Gitu Kalau Ini Dikombinasikan Dengan Skill Ketiga Nah Gitu Jadi Area Lingkaran Oke Karena Aku Sudah Skill Tiga Jadi Kita Bahas Skill Tiga Dulu Nah Skill Tidganya Disini Sweeping Blade Sweeping Blade Disini Punya Efek Stacking Jadi Semakin Banyak Kalian Menggunakannya Maka Dia Semakin Sakit Untuk Damage Seterusnya Gitu Jadi Paling Efektif Untuk Menyerang Musuh Kalian Harus Memakainya Keminion Gitu Berkali Kali Kalau Stacknya Udah Mag Kalian Kenain Ke Champion Musuh Maka Maka Minin Yang Terakhir Bisa Kebunuh Karena Dia Udah Dapet Dua Stack Disini Stack Satu Stack Dua Stack Tiga Nah Disini Terbunuh Yang Satunya Padahal Healthnya Sama Tapi Karena Dia Dapet Damage Pertama Dia Gak Mati Dia Dapet Damage Ketiga Dia Mati Karena Udah Dapet Stack Tadi Dan Skill Ini Gak Bisa Dicast Untuk Unit Yang Sama Gitu Jadi Kalau Udah Kena Satu Selanjutnya Nunggu Cooldown Gak Bisa Dicasting Lagi Ke Dia Dan Disini Skill 2 Windwall Dia Bakal Menahan Skill Skill Shot Dan Hit Bakal Ketahan Disini Dan Skill Bertipe Laser Serangan Yang Bukan Skill Shot Gitu Gak Bisa Ketahan Seperti Lazernya Lux Itu Kan Bukan Skill Shot Untuk Ultimate Nya Last Breath Dimana Yasuo Bakal Ngeblink Ke Musuh Yang Dalam Keadaan Knock Up Dan Langsung Menghentamkannya Ke Tanah Setelah Itu Dia Bakal Mendapatkan Armor Penetration Yang Dimana Itu Sakit Banget Walaupun Musuhnya Tanker Kalau Gak Soalnya Jumlah Dari Armor Penetration Itu 40% Seingatku Segitu Nah Seperti Ini Oke Gitu Itu Pedangnya Lihat Biru Gitu Dia Dapat Armor Penetration Disitu Dan Untuk Pasif Disini Why Of The Wanderer Nah Itu Dia Pasif Nah Tadi Kenapa Yasuo Jalan Jalan Dulu Muter Muter Gitu Itu Untuk Ngumpulin Pasif Jadi Setiap Yasuo Gerak Dia Bakal Ngumpulin Pasif Kalau Dia Diem Pasif Nggak Ke Isi Jadi Kalau Kalian Pake Yasuo Harus Gerak Terus Biar Pasif Kalian Ke Isi Kalau Udah Penuh Setiap Serangan Dari Musuh Serangan Pertama Dia Bakal Ketahan Dari Pasif Ada Silt Selama Beberapa Detik Dan Kalau Udah Kepake Kalian Harus Ngumpulin Lagi Dengan Cara Bergerak Selain Itu Pasif Dari Yasuo Adalah Double Critical Jadi Misalnya Kalian Punya Critical Chance 50% Itu Kalau Di Yasuo Itu Udah Dianggap 100% Di Double Enaknya Yasuo Disitu Tapi Ruginya Disini Critical Yasuo Lebih Sedikit Daripada Champion Umumnya Lain Gitu Gak Full Tapi Gak Terlalu Rugi Untuk Critical Chance Yang Didouble Pengurangan Damage Gak Gak Terlalu Pengaruh Selanjutnya Zin Zao Disini Difficulty 1 Stealth Ke Physical Damage Physical Ability Kita Langsung Lihat Yang Pertama Untuk Ability Yang Pertama Dia 3 Talent Strike Untuk Serangan Ketiganya Dia Bakal Knock Up Musuh Ke Atas Setiap Serangan BTW Dia Dapat Bonus Damage Dan Skill 2 Seperti Ini Oke Jadi Seperti Itu Dan Memberikan Slow Ke Musuh Untuk Skill 3 Disini Zin Zao Melakukan Charge Ke Enemy Dan Setelah Charge Tadi Dia Bakalan Dapat Attack Speed Selama Beberapa Detik Musuh Di Area Juga Dapat Slow Nah Seperti Itu Oke Itu Dia Untuk Ultimate Disini Crescent Guard Jadi Ini Khusus Untuk Duel Jadi Misalnya Kalian Pengen Duel Sama Champion Musuh Satu Kalian Bisa Pakai Ini Dan Siapapun Champion Musuh Yang Nyerang Kalian Dari Luar Itu Gak Akan Ngasih Damage Ke Kalian Damagenya Di Block Dan Dia Bakal Bertahan Lama Kalau Kalian Terus Melakukan Hit Nah Itu Dia Damage Dari Luar Ketahan Nah Disini Kenapa Cepet Ilang Ultimate Karena Tadi Diem Doang Maka Cepet Ilang Kalau Kalian Melakukan Hit Secara Terus Menerus Itu Bisa Bertahan Lama Untuk Pasif 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 Disini Adalah Determination Yaitu Setiap Kali Attack Tiga Dari Xin Zhao Dapat Bonus Heal Untuk Dia Ngeheal Gitu Ngeheal Dia Walaupun Dia Gak Punya Lifesteal Tetap Ngeheal Nah Itu Seperti Itu Selanjutnya Adalah Z Disini Difficulty Dia Maksimal Dan Itu Susah Banget Untuk Dipakai Apalagi Di Mobile Kayaknya Bakal Susah Banget Damagenya Physical BTW Dan Dia Adalah Mimpi Buruk Eddie Carry Kenapa Bisa Gitu Ntar Aku Jelasin Kalau Kita Udah Nyampe Skill Untuk Skill Satunya Disini Razo Suriken Dia Menembakkan Suriken Dan Menembus Unit Sampai Kebelakangnya Nah Gitu Aja Untuk Skill Keduanya Disini Living Shadow Jadi Dia Nambahin Bayangan Dan Bayangannya Juga Bisa Melakukan Casting Skill Tapi Bayangannya Cuma Diem Gitu Kalau Skill Dipencet Lagi Maka Z Akan Bertukar Dengan Bayangannya Nah Seperti Itu Untuk Skill Ketiga Disini Adalah Shadow Slash Seperti Ini Nah BTW Skill Ini Juga Bisa Digunakan Ke Bayangannya Skill Ultimate Nya Adalah Death Mark Dimana Ini Yang Aku Bilang Tadi Adalah Mimpi Buruk Eddie Carry Dia Ngikutin Musuh Nya Menandai Dan Dalam Durasi Tersebut Kalau Z Melakukan Damage Memberikan Damage Berapapun Itu Nanti Ditotal Kalau Dia Udah Selesai Maka Death Mark Akan Meledak Damage Yang Telah Dihasilkan Tadi Semuanya Ditotal Dan Diberikan Kepada Champion Yang Kena Death Mark Ini Jadi Misalnya Kalian Menghasilkan Damage 1000 Lalu Skillnya Selesai Maka Kalian Nambah Damage 1000 Lagi Kena Damage 1000 Jadi Total Kena Damage 2000 Nah Disini Untuk Pasifnya Adalah Count Time For The Week Jadi Setiap Kali Z Ngehit Musuh Yang Health Nya Di Bawah Berapa Persen Gitu Dia Bahkan Memberikan Bonus Tambahan Magic Damage Jadi Lebih Sakit Untuk Hit And Yang Terakhir Adalah Ziggs Disini Difficulty Nya 2 Style Ability Power Dan Damagenya Magic Skill Satunya Melemparkan Bomb Yaitu Boncing Bomb Dan Dia Bisa Meledak Langsung Di Lompatan Pertama Juga Bisa Lompatan Kedua Atau Lompatan Terakhir Seperti Yang Ada Disini Pokoknya Kalau Kena Musuh Langsung Meledak Intinya Gitu Skill Keduanya Adalah Sat Kill Charge Disini Kalau Skill 2 Kena Dirinya Sendiri Six Gitu Dia Bisa Mental Jadi Buat Kabur Bisa Gitu Tapi Kalau Kena Musuh Musuh Bakal Mental Dan Juga Kena Damage Gitu Nah Gitu Nah Untuk Pasifnya Adalah Seperti Ini Jadi Meletakkan Trap Dan Kalau Diinjek Musuh Kena Slow Juga Kena Magic Damage Untuk Ultimagenya Seperti Ini Oke Itu Dia No Bomb Dan Ini BTW Skillnya Bersifat Global Bisa Kalian Lemparin Kemana Pun Gitu Jadi Enak Banget Buat Kalau Ada Musuh Gitu Yang Health Rendah Tapi Sempat Kabur Kalian Bisa Lemparin Pake Ini Disini Untuk Pasifnya Adalah Short Fuse Basic Attack Berikutnya Bakal Menambahkan Bonus Magic Damage Dan Cooldown Dari Pasif Ini Bisa Reset Setiap Kali Ziggs Menggunakan Ability Dia Jadi Pake Skill Itu Dia Bisa Reset Untuk Pasif Ini And Ya Itu Dia Untuk Semua Champion Udah Kita Bahas Jadi Untuk Upload Berikutnya Mungkin Aku Bakal Bahas Tentang Roll Dan Juga Pembagian Line Atau Bisa Juga Tentang Map Atau Bisa Juga Tentang Monster Jungle Ya Intinya Itu Masih Banyak Yang Perlu Dibahas Kalau Ada Pertanyaan Tentang LOL Mobile Komen Aja Dibawah Dengan Senang Hati Aku Bakal Menjawabnya Lewat Konten Tapi Kalau Membalas Komen Aku Mohon Maaf Banget Guys Aku Gak Bisa Balas Semuanya Karena Yang Komen Emang Banyak Gitu Tapi Tenang Komen Dari Kalian Tetap Aku Baca Yakin Kalian Komen Itu Gak Sia Sia Aku Baca Dan Ya Itu Aja Guys See You The Next Video Bye Bye Bye